disini sudah disisikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya ada kok? gak ada yang ada di sekolah gitu ya pertama ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman ya semayapus gitu kan solusion biar apa? biar ada inspirasi gitu kan ya nih soal sudah memberitai kita memberitai gitu memberitahu gitu ya memberitai itu memberitahu saya juga gak bingung saya gak ngerti ya oke gak apa-apa ya kita langsung aja nih X plus Y sama dengan 1 katanya ya kemudian Y plus Y sama dengan 2 dan X plus Y sama dengan 3 maka nilai X plus Y plus Y sama dengan bla 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 oke kawan-kawan soal ini sebetulnya bisa kita eksklusi dengan 2 cara pertama kita akan pakai cara manual dulu camal atau cabi cara bingung gitu kan ya nah minima bingung kan dalam mengajakkan matematik itu minima bingung karena bingung tandanya kita berpikir gitu ya kalau sudah bingung nanti nanti tambah bingung gitu kan ya nah just kidding answer ya nah kita akan selesaikan dia dengan cara bingung dulu camal caranya dimana ya berarti untuk menyelesaikan mereka kita harus cari tahu dulu X berapa Y berapa Z berapa nah caranya adalah gunakan eliminasi misalkan kita eliminasi ini persamaan 1 misalkannya ini persamaan 1 ini persamaan 2 ini persamaan 3 kita eliminasi misalkan persamaan 1 dan 2 misalkannya X plus Y sama dengan 1 kan terus kita punya Z Y plus Z berarti kita balik aja ya supaya sejajar dengan ini berarti Y plus Z nah gitu ya sama aja kan Y plus Z biar sejajar dengan ini supaya nanti kita enak mengeliminasinya sama dengan 2 gitu kan ya terus kemudian kemudian gimana ya kemudian supaya jadi 0 gimana ya ini kurangi berarti kan kita mau menghilangkan Y misalkan berarti ini tinggal X minus Z sama dengan 1 kurangi 2 ya betul minus 1 nah ini kita punya persamaan baru persamaan yang ke 4 nah lalu kita eliminasi persamaan 4 dengan eliminasi persamaan 4 dengan yang ketiga kan kita punya X plus 3 X plus Z sorry sama dengan 3 lalu kita punya X minus Z sama dengan minus 1 yaudah supaya jadi 0 diapain tuh misalkan kita mau menghilangkan Z ya berarti kita tinggal tambahin corek-corekkan jadi 0 ini jadi 2X sama dengan 3 kurangi 1 ini kan 3 ditambah dikurangi 1 maksudnya 3 ditambah negatif 1 berarti 2 kan berarti X nya sebenarnya 2 per 2 alias 1 itu baru ketemu X X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ke sini misalkan X plus Z sebenarnya 1 X nya kan 1 yaudah 1 ditambah berapa supaya jadi 1 ya berarti Y nya sama dengan 1 ini pindah ruas jadi minus 1 jadi Y nya 0 nah sudah dapat Y nya 0 substitusi lagi ke sini kemana ke Y plus Z persamaan 2 sama dengan 2 kan Y nya kan 0 0 tambah Z sama dengan 2 berarti Z nya berapa tuh Y betul 2 berarti karena yang ditanyakan adalah X plus Y plus Z maka ini sama aja dengan kita menambahkan 1 ditambah 0 ditambah 2 berarti berapa jawabannya 3 begitu kawan-kawan ya ada ternyata yang D itu jawabannya yang paling tepat begitu kawan-kawan unsend easy steady steady mantap gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan untuk menyelesaikan salah ini sebetulnya kita bisa menggunakan rumus DEPAS nah kita pakai DEPAS dulu ya DEPAS ya hadirlah gimana nih kita cara kita memudahkan ini pakai DEPAS ya pertama kita plototin dulu nih soalnya dengan di plototin sudah di plototin gimana sekarang sudah ada inspirasi tambah bingung tambah bingung oke kalau tambah bingung ya kita tulis kayak gini nih X ditambah Y itu kan sama dengan 2 kemudian kita juga kita punya Y plus Z Y plus Z sama dengan 2 juga ini 1 sorry 1 disini 1 ya kemudian kita punya X plus Z X plus Z sama dengan 3 boleh gak kalau ini semua saya tambahin boleh gak boleh ya kenapa gak boleh boleh dong boleh mau dipain juga bebas kok ya ini kan X ditambah X jadi berapa X tuh 2 X oke X nya sudah dipakai coret-coret tinggal Y Y tambah Y berapa 2 Y oke Z tambah Z 2 Z oke sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 nah jalan-jalan ke sini ini kan sama aja dengan nih 2 X tambah 2 Y tambah 2 Z wah nih sama dengan 6 ini kan 2 semua ini kan sama aja dengan 2 kali berapa supaya jadi 2 X iya betul kali X kali berapa 2 supaya jadi 2 Y iya betul 2 kali berapa supaya jadi 2 Z iya betul Z sama dengan 6 jadi yang karena yang ditanyakan adalah F plus Z plus Z itu kan sama 6 bagi 2 6 bagi 2 berapa 3 kan sama gak sama gitu jadi kita tidak harus melalui inti dulu gitu kawan-kawan akhirnya minap-minap jadi mantap gitu ya kalau mantap next number 2 nah number 2 nih soalnya ini masih kaitannya dengan aljabar pertanyaan kayak gini jika 1 pertambah sorry 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 jika 1 per 24 ditambah 1 per 12 sama dengan 1 per A maka akar A berapa gitu kan maka akar A adalah bila-bila-bila pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman smipers solusian biar apa ya betul biar ada inspirasi gitu kan ya 1 per 24 ditambah 1 per 12 ini kan sama dengan 1 per A ini mereka gak bisa dijubahin kalau belum sama penyebutnya berarti kita menyamakan dulu per berapa berarti per 24 24 bagi 24 1 kali 1 ya 1 plus 24 bagi 24 12 gitu 24 bagi 12 ya betul 3 ya eh 2 kali 1 2 berarti 1 per A 1 sama 2 kan 3 per 24 sama dengan 1 per A ini kali silang nih ini kali ke atas ini kali ke atas jadi 3 kali A 3 A 24 kali 1 24 gitu kan ya A sama dengan 24 dibagi 3 alias D8 nah berarti karena yang ditanyakan adalah akar A ini sama dengan kita mencari akar 8 akar 8 gimana dapat itu kan sama aja dengan 4 kali 2 akar 4 berapa iya betul 2 akar 2 sulit ya kalau sulit biarkan aja begini oh berarti jawaban yang betul itu adalah 2 akar 2 berarti yang B begitu kawan-kawan understand understand steady steady mantap kalau mantap next number 3 nah ini sebetulnya soal yang ada kaitannya dengan pemaktoran ini soal yang sudah dipesan oleh seseorang sahabat kita sebetulnya pada video saya yang sebelumnya dimana beliau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu karena katanya bang tolong dibahasin tentang pemaktoran nah ini pemaktoran oke oke kawan-kawan untuk kasus pemaktoran kita bisa pakai rumus sebetulnya ya rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah rumus kecap tapi sebelumnya hadapi dulu dia dengan singman sematus gitu kan solusen biar apa iya betul biar ada inspirasi tugas kita adalah memfaktorkan untuk mencari faktor ini kita pakai rumus kecap rumus kecap kayak gimana gini nih min B plus minus ini rumus kecapnya akar iya B kuadat min 4 AC per 2A B itu siapa A itu siapa A itu adalah angka sebelum X kuadat berarti ada berapa angka sebelum X kuadat gak ada berarti gak ada 1 gitu B itu adalah angka sebelum X berapa tuh 1 juga karena gak ada C nya berapa C itu yang ini nih oh negatif 42 nah berarti kita masukin ke sini min B ini berarti sama aja min B berarti min 1 plus minus akar oke B kuadat berarti 1 kuadat min 4 kali 1 kali min 4 oke gitu kan per 2A 2 kali 1 nah ini sama aja kan min 1 plus minus akar oke 1 pakat 2 ya 1 min kali min min kan ini kalikan nih 4 kali 2 8 4 kali 1 4 kali 2 8 berarti ditambah 168 kan gitu per 2 ini sama aja dengan min 1 plus minus akar 169 per 2A ini sama aja dengan kita mencari min 1 plus minus akar 69 kan 13 bagi 2A berarti nanti akan ada 2 nilai X yang pertama itu adalah min 1 plus kita ambil yang plus nya dulu karena disini plus minus 13 dibagi 2 lalu X2 nya itu kita ambil yang negatifnya min 1 min 13 dibagi 2 gini jadi berapa hutang 1 dibayar 13 12 bagi 2 6 yang ini min 14 bagi 2 min 7 nah nanti faktornya maka faktornya itu gini X tutup kurung X tutup kurung gitu tinggal diisiin nih nilai tinggal diisiin min nah disini kalau disini negatif berarti disini positif positif 7 oke kalau disini positif berarti disini negatif nah jadi faktornya ini nah itu kalau kita pakai camal cara manual atau cabi cara bingung karena minimal bingung bingung kita berpikir oke nah kawan-kawan soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan the pass the pass lagi the pass hadir lah nah untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya kita tinggal buat bagian seperti ini nah disini simpan AC A nya berapa ya tadi tetap tapi kita harus tahu dulu ini berapa A berapa B berapa C A nya kan 1 C nya min 42 berarti simpan min 42 disini kalau di jumlahin harus B B nya 1 kan kuncinya ada disini nih 42 itu 1 x 42 2 x 21 terus berapa kali berapa iya betul tiluk tiluk kok tiluk ya 3 maksudnya ya aduh pas X nya keluar gitu 3 x 14 kan gitu ya kemudian ini kan 30 tambah 12 42 ya 6 x 7 gitu kan ya cari yang serisinya kalau jumlahin 1 ah ya ini kan yang memungkinkan karena serisinya 1 6 7 cek bener gak 6 tambah 7 1 enggak kan berarti harus ada yang negatif disini nih siapa karena hasilnya positif berarti yang kecil yang negatif ini oh berarti kalau begitu faktornya ini faktornya X X ini min 6 simpan disini ini plus 7 simpan disini selesai diketemu tuh ada gak di option ada jawabannya yang berlipat adalah yang A begitu kawan-kawan sama gak dengan ini sama gitu understand pinap-pinap steady-steady mantap disini sudah disajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok jadi masalah di nomor 1 ini kita berkaitan dengan bentuk akar ya ingat bentuk akar itu tidak semua yang ada di dalam akar itu adalah bentuk akar bentuk akar itu dikatakan bahwa ketika kita tarik akar keluar susah gitu kan ya akar 5 itu kan sulit ya sulit akar 7 juga sulit nah ketika kita tarik akar keluar suatu bilangan itu sulit maka dia disebut dengan bentuk akar gitu ya kawan-kawannya silahkan kawan-kawan secing lagi video saya yang sebelum-sebelumnya beda kalau kita punya akar 9 akar 11 itu kan tidak sulit mudah ini mencari keluar 3 ini bukan bentuk akar namanya begitu kawan-kawan oke ya ini mari kita pertama hadapi dulu dia dengan senyuman gitu ya semai solution biar apa iya betul biar ada inspirasi itu maksudnya nih pertama soal ini kita tulis lagi nih atau mau langsung dijawab juga gak apa-apa nah ini kan semua 5 ini kan 5 kemudian ini juga 5 nah kemungkinan besar ini kan operasinya operasi penjumlahan dan pengurangan nah kemungkinan besar maka dia itu yang di dalam kurung ini yang dalam akar ini maksudnya kita buat menjadi 5 kali berapa gitu kayak ini ya 45 itu kan 5 kali berapa iya betul 9 kan gitu plus dalam kurung lagi 245 itu berapa kali 5 5 kali berapa iya betul 49 kan ya min 20 juga sama 20 akar 5 kali berapa iya betul 4 nah min 405 juga sama 5 kali berapa coba 45 iya betul 81 gitu ya nah kalau sudah sama begini nih kalau sudah kita buat begini kita tarik akar keluar yang bisa ditarik akar akar 9 kan mudah gak susah ya 3 akar 5 sulit yaudah biarkan kalau akar 5 sulit biarkan di dalam akar plus 49 akar 49 berapa iya betul 7 akar 5 sulit juga min akar 4 iya betul 2 akar 5 sulit juga ini min akar 51 iya betul 9 akar 5 sulit juga nah kalau begini kan enak anggap akar 5 itu kalau kita susah menjumlahkan anggap akar 5 ini kan sudah sama semua ayam 3 ayam tambah 7 ayam iya betul 10 ayam ayamnya apa akar 5 gitu ya hutang 2 ayam hutang 9 ayam atau nyembeli 2 ayam atau nyembeli masak 2 ayam makan masak 2 ayam masak lagi 9 ayam jadi masaknya 11 ayam kan gitu 10 kurang 11 iya betul min kan min 1 nah 1 akar 5 ayam min 1 ayam tapi kan 1 itu gak sombong kayak siapa kayak saya gitu ya gak sombong gitu gak menembakkan dirinya wah maksudnya apa sih maksudnya begini akar 5 gitu nah ini 1 itu gak sombong kadang dia itu ditulis kadang boleh juga tidak ditulis gak apa-apa ini artinya min akar 5 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang eh ada gak ada begitu understand education steady steady mantap kalau mantap next number 2 number 2 nah soal number 2 ini merupakan soal kesayangan kita semua soal favorit kita semua nih soal yang berkaitan dengan logaritma oke pertama jangan dulu bingung ya ada video dia dengan seniman semayapus solution mengapa iya biar ada inspirasi gitu ya 3 log 81 itu kan kita buat menjadi 3 log 81 kan itu 3 pangkat 4 kan ya terus jadi kita buat samain dengan ini jadi kan basisnya 3 cara cepatnya kita kira-kira dengan depas depas ya gak dengan manual awas gak dengan sama depas ini angkat 3 kan buat dia menjadi 3 bisa gak oh kebetulan bisa ini juga sama 2 log 2 lagi buat dia menjadi 2 kan disini 2 2 pakat berapa 1 per 32 itu pakat berapa 1 per 32 itu kan sama dengan 1 per 2 pakat 5 kan kalau dia di bawah dia positif ke atasin jadi negatif kan gitu cara cepatnya kan kemarin dia kalau dia negatif di atas supaya positif ke bawahin kan gitu nah sekarang dari bawah pindah ke atas dari atas pindah ke bawah kan sama aja nih yaitu dari kiri jadi kanan dari kiri jadi kanan sekarang dari kanan jadi kiri gitu sama aja kan dari kiri kanan oke gitu ya jadi ini sama aja dengan min pak 5 gitu jadi 1 per 32 itu 1 per 32 itu sama dengan 2 pakat negatif 5 gitu kenapa kita tarik negatif supaya ini sama duanya gitu ini juga sama min 5 log 5 akar 5 awas 5 akar 5 ingat 5 akar 5 itu sama dengan 5 kali 5 pakat setengah disini kan 1 tapi 1 kan gak sombong kalau basisnya sama 5 5 ingat dulu A pangkat M kali A pangkat N jadi A pangkat M plus N ini juga sama 5 pakat 1 tambah 1 per 2 gitu kan ya jadi 5 pakat 1 kali 2 2 tambah 1 3 berarti 3 per 2 berarti yang ini basisnya 5 log 5 pangkat 3 per 2 nah buat sama ininya dengan ini cara cepatnya ya ini kan terbang ke sini terbang ke sini jadi 4 kali 3 log 3 plus ini terbang ke sini min 5 kan jadi min 5 kali 2 log 2 gitu ini juga terbang ke sini jadi min 3 per 2 5 log 5 oke ini kan coret 1 coret jadi 1 kan ini kenapa? karena dalam logaritma ada sifat A log A awas kemarin untuk buka lagi sifat-sifat logaritma ya kalau dia sama nih basis dan numerusnya sama dia 1 gitu gak usah mikir gak usah bingung ya dulu sama coret berarti ini sama aja dengan 4 terus kali min min kan min 5 lalu kita kurangin lagi dengan 3 per 2 apa kalau min 5? min 1 min 1 min 3 apa lagi? min 3 per 2 ini kan cara cepatnya ini kali sini min 1 tambah kali 2 min 2 min 2 kurangin lagi 3 jadi min 5 kan? min 5 per 2 oh begat begat berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang ah begitu ya depas ini dengan depas loh ya dengan cara cepat begitu ambisnya ini 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 mantap terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.